Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengkonfirmasi bahwa kotak hitam dari pesawat Sriwijaya Air SJ-182 telah berhasil ditemukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat pada selasa 12 Januari 2021. Namun, Hadi Cahyanto mengatakan bahwa penemuan kotak hitam ini hanya baru berupa FDR atau Flight Data Recorder, sedangkan untuk CPR, yaitu COVID Voice Recorder, masih belum ditemukan. Penemuan kotak hitam itu oleh tim SAR yang menggunakan KRI Kurau. FDR telah diserahkan kepada Basarnas, lalu setelah itu diberikan oleh KNKT. Hadi yakin bahwa lokasi CPR tidak terlalu jauh dari tempat FDR ditemukan. Hadi Cahyanto menegaskan setelah penemuan dari kotak hitam ini, evakuasi akan terus dilanjutkan. Pemeriksaan FDR oleh KNKT membutuhkan waktu sekitar 2-5 hari. Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramatjati, Malwi Karon Penmas Divisi Humas, Polri Bridgen, Polrus di Hartono, telah berhasil mengidentifikasi tiga korban lainnya. Tiga korban tersebut bernama Fadli Satrianto, 39 tahun, yang merupakan warga Surabaya. Lalu Hasanah, 51 tahun, yang merupakan warga Kalimantan Barat. Sedangkan terakhir Ashabul Yamin, 34 tahun, Jakarta Selatan. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 tujuan Jakarta Pontianak, yang membawa 62 penumpang ini hilang kontak dan dinyatakan terjatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!